Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau APRSI berharap kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dapat memprioritaskan program perumahan rakyat. Ketua Umum DPP APRSI Junaidi Abdillah mengatakan program perumahan mendesak sebab hingga kini masih banyak masyarakat yang sulit dan belum bisa memenuhi kebutuhan papannya. Untuk mendukung program pemurahan, maksud kami perumahan, insentif menjadi keharusan, insentif yang diberikan bisa berupa pembayaran uang muka yang terjangkau untuk konsumen. Kemudahan presiden membangun untuk pengembang, pengendalian lahan dan harga tanah, dan peraturan yang konsisten. APRSI berharap presiden yang nantinya terpilih dapat lebih peduli dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga masyarakat berkemampuan memenuhi pangan, sandang, dan papan. Sampai jumpa di video selanjutnya.